Halo semuanya, selamat datang di Youtube aku, Mediana Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai hubungan Loli Pacarnya yaitu Fadel dan juga sang ibunda yaitu Nikita Mirzani Yang semakin memanas Nah penasaran gak guys dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul disini, kita bahas barang-barang informasi yang satu ini Jadi, setiap terus sampai habis ya Sebelumnya nih, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku Dan juga klik tombol like-nya, biar aku makin semangat bikin video-video ke depannya Terima kasih guys Nah guys, ada yang ngikutin drama anak dan juga ibu yang satu ini gak? Bermula dari kaburnya Loli ke luar negeri untuk kuliah Lalu dihabusnya nama Loli dari kartu keluarga sang ibu Hingga sekarang melebar ke masalah sang kekasih hati yaitu Fadel Baci deh Waduh-waduh, gimana ya guys? Setelah Nikita Mirzani diundang podcast oleh Denis Sumargo kemarin Selanjutnya giliran Fadel yang diundang nih Lalu guys, dalam podcastnya itu Fadel bilang siap memutuskan hubungannya dengan Loli Kalau ibunya mau menerima kembali sang putri Tapi-tapi nih guys Bukannya mendapatkan simpati atas usahanya itu Justru masalah mereka semakin melebar Dalam live Instagram Nikita Mirzani Dirinya bilang kalau usaha Sang tiktoker sedang itu Gak berhasil membujuknya untuk kembali menerima sang putri Yaitu Laura Mirzani Mawardi Atau dipanggil Loli guys Perkataannya yang bersedia untuk mengakhiri hubungan asmara Dengan Loli asalkan putri dan juga ibu kandungnya berdamai pun Gak menyentuh hatinya sama sekali guys Waduh-waduh, makin panjang aja ya guys ini masalah Terus nih lanjut Nikita juga memberikan tanggapan terkait podcast dan hubungan asmara sang anak Yang penuh dengan kebohongan Bak intel kelas kakap Nikita pun membebirkan kebohongan Fadel Yang disebutnya sebagai tukang semir guys Dirinya juga mengaku rasa sakit hati Seorang ibu itu sudah menyelimutinya Dan gak bisa dihapuskan Nikita guys ternyata mantau Loli loh guys selama ini Dan ternyata nih banyak kebohongan yang keluar dari Fadel Menurut Niki Dirinya diam kurang lebih setahunan Karena mau lihat sejauh apa kebohongan itu Namanya juga anak ya guys Walaupun udah menghapus dari kartu keluarganya Nikita tetap memantau putrinya dari jauh Dan mencari informasi ini itu terkait putrinya dan sang pacar guys Lalu-lalu guys Yang bikin heboh nih Nikita mengungkap fakta mengenai klarifikasi pacar anaknya dalam podcast itu Dan menyebut bahwa Fadel berbohong dengan semua perkataannya Waduh Fadel juga disebut sebagai mencari simpati netizen Dengan membawa-bohong namanya dan juga hubungannya dengan sang anak Apalagi pertanyaan siap putus jika dia menerima anaknya kembali guys Sampai disini udah panas banget ya guys Lanjut lanjut Ibu dari tiga anak itu pun juga cerita kronologi yang versinya Dan bilang kalau si Kang Semir itulah yang membuat anaknya kabur dari sekolahnya di UK Padahal sekolah itu sangatlah mahal katanya Loli juga berubah kayak sekarang karena sang pacar loh Tak hanya itu Sejak kenal Fadel Loli juga masuk ke pergaulan di luar usianya guys Loli kelahiran 2007 Wah masih mudah banget ya guys Terus nih yang bikin netizen kaget Ternyata Fadel lah yang merekomendasikan penginapan yang pernah ditinggali oleh Loli saat di UK Dirinya menyebut alasan awal Fadel adalah ingin menjaga puternya itu Namun setelah diselidiki Nikita Ternyata orang di rumah itu ada hubungan terkerabatan dengan sang tiktoker dance itu Dan yang lebih bikin shock lagi nih guys Kata Nikita setiap Loli dapet uang Pasti uang itu diberikan ke Fadel dan keluarganya Nikita bahkan bilang Kalau dianya nih yang bikin anak itu hancur Dan menyesal sempat berjaya dengan perkataan Fadel Kalau dia akan menjaga putrinya Berlanjut nih guys Nikita juga berpesan untuk tidak terkecoh dengan omongan yang keluar dari mulut Sang tiktoker yang diduga penuh kebohongan Dan apapun itu tidak akan bisa mengulangi rasa kecewanya sedikit pun Nikita juga gak peduli sama netizen yang membela anak dan juga pacar anaknya guys Walah-walah guys Malah makin parah ya guys setelah pada buka suara dan diundang sana sini Lalu Min akhirnya gimana nih? Ya seperti omongan Nikita guys Kalau dia tetap kuku dengan keputusannya menolak Loli pulang ke pelukannya Dan justru semakin kecewa setelah melihat pernyataan pacar anaknya itu Nikita bahkan berani bilang Kalau dia jadi semakin yakin itu anak betul-betul harus jauh Kalau bisa radius 100 meter jangan ada di sekitarnya sini Dan menganggap setelah Fadel buka suara Bukannya memperbaiki keadaan Justru semakin keruh Sampai disini Gimana guys pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar ya guys Nah 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 terakhir nih Nikita bilang Kalau dia sudah tidak ingin lagi terlibat dalam kehidupan Loli Kedupanya apalagi pacar anaknya yang dia panggil Kang Semir itu guys Dan ini juga adalah terakhir kalinya dia buka suara tentang hal ini Dirinya guys juga menekankan Kalau dia ikhlas dan Rido melepas putri pertamanya Untuk keluarganya Fadel Terus nih guys Kalian ingat gak Laura atau Loli juga pernah mengganti namanya menjadi Laura Beregual Dedola guys Meskipun Tony merupakan papa dirinya Kedekatan keduanya Bak anak dan juga papa sungguhan atau kandung Loli sendiri udah menganggap Tony sebagai papa kandungnya loh guys Bahkan dulu dirinya mengganti namanya Dari Laura Mizani Mawardi menjadi Laura Beregual Dedola Tapi sekarang gak ada informasi terkait hal itu lagi guys Apa mereka udah jauh atau masih berhubungan Gak tau juga guys Nah 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 sampai disini ya guys video aku Thank you for watching Jangan lupa kalian buat like, komen, dan juga sharing ke teman-teman kalian Sampai disini video aku bye bye See you on the next video Bye 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 selamat menikmati